Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Miftahul Ahyar Latif PhD Spesialis Mata Magister Kesehatan Saya adalah seorang tenaga pengajar pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Makassar Pemeriksaan Visus dan Melakukan Koreksi Refraksi Tujuan instruksional khusus pada keterampilan ini yaitu diharapkan setelah melakukan kegiatan ini mahasiswa mampu untuk melakukan pemeriksaan visus dan melakukan koreksi refraksi Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan visus serta melakukan koreksi refraksi Pada pemeriksaan visus dan koreksi refraksi dibutuhkan ruangan dengan panjang kurang lebih 6 meter Untuk video kali ini ruangan yang digunakan memang tidak mencapai 6 meter Namun kita menganggap ini adalah ruangan berjarak 6 meter yaitu jarak dari pasien untuk dilakukan pemeriksaan serta jarak dengan snellen chart Kemudian kita juga membutuhkan pencahayaan yang cukup untuk menunjang baiknya pasien dalam membaca papan snellen tersebut Baiklah kita akan melakukan langkah pertama yaitu pasien kita posisikan dalam posisi duduk dan santai Sebisa mungkin ada sandaran pada kursi karena biasanya pemeriksaan visus membutuhkan waktu yang agak lama Kemudian yang kedua adalah kita meminta pasien untuk menutup salah satu matanya Dalam hal ini kita memulai pemeriksaan dengan mata kanan sehingga kita minta pasien untuk menutup mata kirinya Pak coba kita menutup dulu mata kiri tak? Baik kemudian kita arahkan pasien untuk membaca papan snellen di atas Kita mulai untuk mengarahkan yaitu dari yang terbesar hingga yang terkecil Untuk yang terkecilnya kita punya target adalah di atas angka 20 ini Baik kita mulai Pak coba baca yang ini pak huruf apa? Kalau ini 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 pak Ini 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 Oke ini Ye 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 Kemudian ini 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 Ini, 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 ya, baiklah, karena, sesudah Pak, boleh Bapak lepaskan tutup matanya. Jadi, karena pasien dapat membaca sampai batas 20, itu berarti visus pasien adalah 20 per 20. 20 di sini berarti 20 kaki. 20 kaki itu adalah satuan jarak yang digunakan untuk orang yang berada di Amerika. Namun, kita mengkonversikannya di sini, 20 kaki itu kurang lebih berjarak sekitar 6 meter tersebut tadi. Nah, karena itu, maka kita bisa menyimpulkan untuk mata kanan pasien, pada pasien kali ini, visusnya adalah 20 per 20 atau 6 per 6. Nah, untuk mata kirinya, kita lanjutkan sama seperti dengan pemeriksaan mata kanan, namun kita tetap meminta pasien untuk menutup lagi kembali matanya, yaitu mata kanan. Jadi, kita meminta lagi, Pak, tolong tutup mata kanannya, kemudian mata kirinya yang akan membaca papan senelan ini, Ini juga sama, yaitu kita selalu memulai dari huruf yang terbesar sampai ke batas target kita, yaitu angka 20 ini. Saya rasa seperti itu. Baik, Pak, selesai. Nah, kemudian jika pasien tidak dapat membaca hingga jarak target kita, yaitu 20 di sini, maka kita harus mencatat sampai di batas mana pasien dapat membaca. Contoh, misalnya pasien hanya mampu membaca sampai deretan 50, itu berarti pasien, visus pasien adalah 20 per 50. Dan angka 20 per 50 adalah bukan visus yang normal. Sehingga dalam hal ini kita perlu untuk melakukan koreksi, koreksi refraksi. Nah, koreksi refraksi ini dilakukan dengan menggunakan trial lens. Frame adalah set, trial lens, rangkaian lensa-lensa dengan berbagai ukuran. Nah, negatif, kacamata ini dilengkapi dengan ukuran lensa positif, lensa plus, untuk menyesuaikan jarak antara pupil, silinder minus, dan ada lensa silinder plus. Jadi frame ini berbentuk seperti kacamata, yang nantinya kita akan pasangkan pada pasien. Kemudian lensa, lensa-lensa ini, di sini ada lensa speris dan lensa silinder. Lensa speris terdiri dari lensa speris negatif, serta lensa speris positif. Begitu pula lensa silinder, lensa silinder terdiri dari lensa silinder negatif, dan lensa silinder positif. Untuk lebih mudah mengenalinya, lensa speris dan lensa silinder yang bertanda negatif, itu berupa berwarna merah. Dia memiliki warna yang merah. Kemudian, untuk lensa speris serta silinder yang positif, dia memiliki tanda warna hitam. Lensa-lensa ini terdiri dari ukuran-ukuran, yaitu ukuran yang terkecil, dimulai dari 0,25, dan ukuran terbesar, yaitu 10. Ini untuk lensa speris negatif, serta speris positif. Sedangkan untuk lensa silinder negatif dan silinder positif, itu dimulai dari yang terbesar, yaitu, yang terkecil, yaitu 0,25, 0,25, serta yang terbesarnya hanya sampai di 3 dioptri. Itu untuk lensa silinder negatif serta silinder positif. Kita akan mencobakan dengan cara memberikan frame kepada frame kacamata kepada pasien. Contoh, kita misalnya pasien tersebut tadi mengalami gangguan refraksi, sehingga visusnya tidak mencapai 20 per 20, kemudian kita meminta untuk pasien menggunakan frame ini, tapi Pak, bisa kita gunakan. Setelah itu, kita akan menutup salah satu matanya dengan menggunakan occluder. Ini namanya occluder. Karena mata kanan yang ingin kita koreksi, maka mata kiri kita tutup untuk sementara. Setelah itu, kita akan memulai mencobakan. Semua lensa di sini harus kita cobakan, namun bukan berarti semua ya, tapi pada saat kita mendapatkan lensa yang terbaik bagi yang dapat membantu penglihatan pasien, itu berarti lensa itulah yang akan digunakan untuk pasien tersebut. Contoh misalnya, kita akan memulai dari lensa speris negatif, kita memulai dari ukuran yang terkecil. Ukuran terkecil, yaitu minus 0,25. Selalu mulai dengan ukuran yang terkecil. Jika kita cobakan pada pasien minus 0,25, kemudian penglihatannya semakin membaik, itu berarti pasien memiliki kecenderungan, memiliki kelainan mata yang akan dikoreksi dengan lensa speris negatif, yaitu miopia. Namun jika pasien merasa tidak nyaman dengan lensa speris negatif, maka kita pindah menggunakan lensa speris positif, tetap dengan ukuran yang terkecil dulu, yaitu plus 0,25. Kita cobakan kembali. Jika pasien mengalami perbaikan, merasa nyaman dengan lensa speris positif, berarti pasien cenderung untuk menderita suatu kelainan refraksi, yaitu hipermetropia. Nah, kemudian jika lensa speris negatif dan lensa speris positif tidak memberikan hasil yang baik bagi penglihatan pasien, maka kita bisa beralih ke lensa silinder negatif ataupun positif. Tetap kita mulai juga dengan ukuran yang terkecil, yaitu 0,25. Tetapi kita harus ingat bahwa lensa silinder memiliki aksis. Aksis ini ditandai dengan adanya garis. Garis pada lensa di sini berwarna merah. Nah, nanti dapat kita lihat dengan jelas pada saat melakukan keterampilan langsung. Kita akan melihat garis merah itu berarti aksis. Nah, aksis ini dibutuhkan dalam pencatatan pada saat kita ingin melakukan peresepan kacamata pada pasien tersebut. Baik, demikianlah langkah-langkah yang kita lakukan dalam melakukan pemeriksaan visus serta melakukan koreksi, refraksi dari pasien dengan kelainan mata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.